Di Ikarawa Jawa Barat terdapat durian primadona yang beraroma khas bunga. Durian ini dinamakan durian loji. Nah, kira-kira seperti apa sih nikmatnya? Berikut liputannya untuk Anda. Waduh-waduh, jangan buru-buru, pelan-pelan saja. Nah, gitu. Santai aja. Nikmat bukan? Sejumlah warga penikmat durian hadir mengikuti Lomba Makan Durian Loji di Vesdulo Festival Durian Loji Karawang 2024 yang digelar di pelataran salah satu pusat perbelanjaan Karawang. Selain Lomba Makan Durian, Festival Durian Loji juga diisi dengan kontes durian milik petani yang dinilai dari bentuk, rasa, dan juga aroma. Festival Durian Loji Karawang 2024 menjadi wadah bagi puluhan petani durian asal kesempatan Pangkalan dan Tegalwaru, Kabupaten Karawang, Jawa Barat untuk memperkenalkan hasil taninya ke masyarakat. Durian loji ini memiliki khas tersendiri. Meski tidak terlalu besar ukurannya, durian loji memiliki rasa yang manis dan tekstur yang legit, serta warna yang mencolok seperti kuning atau orange, serta aroma yang khas durian bercampur aroma bunga. Kemudian rasa ada manis, kemudian pahit ya. Manisnya ini luar biasa, khas. Kemudian yang ketiga adalah pahit. Pahitnya juga keluar gitu. Nah kombinasi ini ada keunikan, juga ada floral, ada warna rasa bunga. Ini yang luar biasa. Rasa bunga Pak? Aroma bunga maksudnya, aroma bunga. Rasa aroma bunga, itu kakasannya terasa. Petani durian loji juga menyampaikan rasa khas dan legitnya durian loji yang banyak diburu penikmat durian. Adanya festival durian ini tentu saja membantu peningkatan penjualan bagi petani durian. Lainnya ya manis legit enak lah. Yang penting mah duriannya tuh biar kecilnya manis. Biar kecil tapi manis ya Bu ya? Ya Alhamdulillah jadi ada peningkatan dari jalan perusahaan, lebih naik, lebih meningkat. Lebih meningkat ya Bu ya? Lebih meningkat penghasilannya. Periode bulan Desember hingga bulan Februari ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu para petani durian. Karena di periode tersebut petani panen durian. Dalam sehari petani bisa panen hingga 3.000 buah durian dengan harga jual mulai dari Rp30.000 hingga Rp100.000 per buahnya. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat.